Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Aja Hasan, menilai bahwa adanya dua kubu calon Ketua Umum Partai Golkar sebagai dinamika politik internal partai. Kubu tersebut adalah kubu Air Langga Hartanto dan kubu Bambang Susatio. Namun, Aja berharap dalam perebutan Ketua Umum ini tidak terjadi kegaduhan. Yang saya tahu Pak Air Langga pun mendapatkan dukungan yang tidak boleh kita remehkan ya. Saya kira kemarin waktu kami bersama-sama dengan Pak Air Langga ketemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor, ada satu sembangat yang sangat kuat dari teman-teman DPD Partai Golkar Provinsi Indonesia untuk menjaga soliditas di bawah kepemimpinan Pak Air Langga. Jadi dengan demikian, kita berharap bahwa proses politik di internal Golkar ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Apalagi kita tahu bahwa konflik Partai Golkar dalam periode dua tahun yang lalu mengalami proses konflik yang diakibatkan karena perbedaan untuk menetapkan kapan munasnya saja terjadi perdebatan.